Obsesif, ngobrol seru, skills for first jobbers. Halo teman obsesif, di musim terbaru podcast Obsesif, kita akan ngobrol seru seputar pengembangan diri, soft skills, dan persiapan karir, khusus untuk kamu, para fresh graduates, dan first jobbers. Makanya, biar gak ketinggalan, jangan lupa untuk follow, nyalakan notifikasi, serta beri rating terbaik kamu untuk podcast Obsesif di Spotify. Guys, ada fun fact nih, kalau sebenarnya kemampuan berbicara kita itu sudah terbentuk sejak kita kecil loh, dan rumah adalah tempat pembentukannya. Makanya ada statement yang bilang kalau orang yang pandai berbicara itu karena orang tuanya berpengaruh baik dalam pembentukan dialog anak di rumah. Ya, seperti kata pepatah lah, buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Nah, terus gimana dong sama orang tua yang bersikap sebaliknya, gak pandai dalam berbicara, begitu juga ketika mereka harus mendidik anak untuk berbicara. Tentu ini akan menjadi tantangan buat si orang tua, juga si anak dalam kehidupan sosial mereka nantinya. Tapi teman obsesif tenang aja, karena hal ini bisa diatasi. Masih dalam edisi bedah buku Oh Soo Hyang, dosen pakar komunikasi ternama di Korea Selatan yang berjudul Bicara Itu Ada Seninya, ini part ketiga ya. Salah satu buku mega bestseller terbitan Gramedia ini memberikan 10 tips aturan komunikasi buat kamu yang merasa kurang pandai atau kurang pede dalam berbicara. Sebagian orang di sekitar kita mungkin lahir dari keluarga yang orang tuanya bisa mengajari bagaimana caranya berbicara yang baik. Misalnya dengan memberi contoh dan pengertian tentang betapa pentingnya menatap mata lawan bicara saat kita sedang bercakap-cakap. Atau mengajarkan untuk selalu memikirkan sudut pandang lawan bicara atau memposisikan diri kita dengan apa yang dialami si lawan bicara misalnya. Tapi balik lagi, kalau nggak semua orang tua itu punya kecakapan dalam berbicara, sehingga mereka juga masih belum bisa memberikan contoh yang baik bagaimana sih cara berbicara yang baik kepada anak-anaknya. Nah, sebagai anak, kitalah yang harus mengatasi hal itu. Dan solusinya adalah harus selalu belajar. Better be late than never, right? Nggak ada kata terlambat untuk belajar. Jadi mau umur berapapun kamu, mau kapanpun kamu belajar, itu nggak ada yang namanya terlambat. So, supaya kamu punya kecakapan berbicara yang lebih baik lagi, kamu bisa mulai dengan memahami 10 aturan komunikasi ini. Yang pertama, kata-kata yang nggak seharusnya kamu ucapkan langsung di depan seseorang, jangan sampai justru kamu omongin di belakang mereka. Itu termasuk tindakan menggunjing, bergosip. Dan itu pastinya nggak baik dong buat kamu dan hubungan kamu dengan orang itu tadi. Yang kedua, talk less, hear more. Untuk menghindari memonopoli pembicaraan yang justru bikin kita punya banyak musuh nantinya, lebih baik belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Lalu yang ketiga, selalu perhatikan intonasi kamu ya. Walau kedengarannya simple, tapi tau nggak sih kalau semakin tinggi intonasi suara kita, nada bicara kita, maka ucapan kita akan semakin terdistorsi alias maknanya jadi menyimpang. Aduh, apalagi kalau ngobrol sama orang yang baru kita kenal, yang kita nggak tahu bagaimana cara dia biasanya mengatur perasaannya saat ngobrol dengan orang lain gitu. Apalagi kalau nada kita yang tinggi banget intonasinya ke dia. Mungkin menurut kita biasa, tapi orang-orang baru ini akan mengira kita marah. Padahal kan nggak ya. Jadi usahakanlah untuk menggunakan intonasi yang rendah atau netral-netral aja. Next, keempat dan yang kelima, ini penting dan saling berhubungan nih teman obsesif. Katakanlah sesuatu yang menenangkan dan menyenangkan hati, bukan cuma sekedar enak didengar aja. Lalu yang keenam, nah di episode pertama kemarin ada rumus komunikasi yang salah satu elemennya adalah praise atau pujian ya. Nah unsur ini memang nggak boleh terlupakan nih teman obsesif. Jadi di aturan ini kamu juga bisa memakainya. Alangkah baiknya kalau kamu bisa melontarkan pujian tanpa perlu membuka aib lawan bicara kamu. Nah, yang nggak kalah penting juga selain memuji atau memberi pujian, yang menjadi aturan nomor tujuh adalah katakanlah sesuatu yang ingin didengar lawan bicara kita dan yang mudah dimengerti pastinya. Berhubungan juga dengan aturan nomor delapan, kalau kamu jangan hanya berkata dengan lidah, tapi bisa dibantu juga dengan tatapan mata dan ekspresi gitu ya. Karena reaksi nonverbal ini bisa menjadi penguat utama yang membantu dibandingkan hanya menggunakan kata-kata saja nih teman obsesif. Makanya komunikasi nonverbal dan juga verbal ini saling berhubungan satu sama lain. Body language kamu itu berpengaruh dengan persepsi orang terhadap apa yang kamu bicarakan juga nih teman obsesif. Aturan selanjutnya, yang ke sembilan dan ke sepuluh ini saling berhubungan juga ya. Selalu ingat ini teman obsesif, 30 detik di bibir sama dengan 30 tahun di hati. Jadi sepatah kata yang kita ucapkan mungkin aja akan mengubah kehidupan seseorang. Makanya berpikirlah sebelum kita berbicara karena kita gak akan pernah tahu apakah kata-kata kita atau kalimat kita yang sensitif terhadap lawan bicara kita itu bisa melukai perasaan mereka atau membuat mereka marah sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Who knows gitu ya, jadi mulutmu adalah harimaumu. Sama dengan aturan yang ke sepuluh, kitalah yang mengendalikan lidah. Tetapi ucapan yang keluar itu akan mengendalikan diri kita. Jadi selalu ingat untuk jangan ngomong sembarangan dan selalu bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kamu katakan. Itu dia teman obsesif, 10 aturan komunikasi yang bisa kamu terapkan dan semoga bisa membantu kamu ya untuk berkomunikasi dalam kegiatan sehari-hari dengan lebih baik lagi. Kalau kamu butuh bantuan lainnya, kayak untuk menambah kosa kata dan biar lebih pede, bisa dimulai juga dengan membaca buku loh. Nah, buku yang pas banget ini adalah buku Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Suhyang yang bisa kalian beli dengan mengunjungi toko buku Gramedia terdekat atau melalui online bookstore Gramedia di Gramedia.com Kamu juga bisa cek linknya di deskripsi episode kali ini. Nah, kebetulan banget lagi ada promo pamer buku diskon 25% must-have books periode 15 Juni sampai 31 Juli 2022 untuk edisi buku Megabest Seller melalui pembayaran menggunakan kartu Bank BRI atau BCA. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Oke, teman obsesif, sekian episode kali ini. Jangan lupa untuk kunjungi media sosial kami dan pantengi terus konten-konten seru lainnya persembahan Medio by KG Media. Cek tautannya di deskripsi episode kali ini ya. Jangan lupa untuk nantikan episode obsesif selanjutnya tiap hari Kamis dan Minggu hanya di Spotify. Pastinya akan banyak episode menarik lainnya. Aku Ellen Balian dan segenap kru obsesif pamit dulu ya. See you on the next episode. Bye-bye. Terima kasih sudah setia mendengarkan Obsesif Ngobrol Seru, Skills for First Jobbers. Sampai jumpa lagi! Terima kasih sudah menonton!